guys roblox news channel disini guys hati-hati banget kalian kalau anda di ruangan ini ini ruangan-ruangan bener-bener ruangan mematikan guys ini tempat-tempat mematikan bagi kalian tuh tuh kan udah dibilangin disini banyak banget korban yang meninggal banyak banget korban yang meninggal disini nah setelah itu ada juga yang di kurung-kurung kayak gitu udah sering banget masuk ke ruangan ini ada sepiteng sepiteng eh bukan sepiteng ini ada apa namanya pipa-pipa besi yang bocor jadi kalian harus hati-hati banget yang ada disini ada banyak banget celana yang berserakan juga baju celana gitu nah disini kalian harus hati-hati loncatin loncatin ini soalnya oli-oli baru ngomong dan ngasih tahu dan ternyata oke disini tuh kalian harus hati-hati karena bisa meningsoi banyak banget oli ya oli ini tuh oli guys nah cekpoin dulu disini terus langsung masuk ke ruangan yang sebelah sini nih nah disini kalian tuh harus super duper hati-hati sekali guys karena kalau enggak kalian bisa meningsoi kena racunan nah disini tuh lah ya mati deh mati deh ya mati lagi ah ampun kita pelan-pelan dulu ini soalnya bener-bener beracun ini asli-asli bener-beracun sekali kkmt g ya mati lagi kembali Mikaila apaan tuh Oke tenang-tenang kita pasti bisa melewati ini semua guys aman kan sepertinya bayangan-bayangan kita juga melakukan yes berhasil kita lanjut ke si oh my god disini ada korban mutilasi kalian harus bener-bener hati-hati banget di kapal ini di kapal ini kalian harus hati-hati disini banyak banget korban yang meninggal korban yang disiksa korban yang beracun dan korban yang dimutilasi darahnya aja sampai berhamburan kayak gini guys darahnya lihat ya ampun kasian banget ya ini sadis banget pembunuhan tersadis di dalam kapal judulnya ya gak sih masuk ke mobil yang pengangkut barang disini nah kalian harus hati-hati ini ini aja ya elah ampun dah oke kita balik lagi aja disini nah ini nih masuk ke mobil pick up barang nah disini kita langsung belok aja naikin sih gak tau ini apaan yang jelas kita dikasih jalannya seperti ini yaudah terima aja ya gak sih terus bakal naik mobil yang ini naikin tangga masuk ke ruangan lagi nah di ruangan ini tuh ada korban lagi dan ada gurita yang bisa apa ya yang serem banget lah monster gurita ini namanya guys 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 tuh kan kalau kena tangannya aja kita bisa meningsay guys 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 oke bisa meningsay ya udah sudah pasti itu sudah sangat dipastikan bahwa itu akan seperti ini ya ya ampun deh aduh sudah bisa sangat dipastikan ya kan nah satu iih dih emang kena ya perasaan gak kena deh tadi kok bisa seh iih ngeselin banget da'ah nah nah aman aman satu lagi ya idih kunaun eh tak gak ngerti deh kenapa ceritanya seperti itu ya kan hu 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 kita coba lagi nah coba lagi yes aman ya aman bisa ngelewati hu hu serem banget lihat ada yang disiksa guys namanya guys turun ke tangga sebelah sini terus masuk lagi ke ruangan ruangan makanan mungkin ya ini ya karena disini banyak banget makanan kayak minuman kerang bebek-bebek kan sih bukan makanan ada ubur-ubur iih itu monster monster gurita guys 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 tapi kita bakalan masuk ke dalam kenapa nih ada apa ada apa disini kita masuk ke dalam tubuh si gurita ini loh guys dan kita harus bener-bener berhasil keluar dari si tubuh gurita ini kalian kalian gimana cara keluar dari tubuh gurita ini wah bener-bener nih bener-bener ini kita checkpoint dulu terus ada kerang ada ikan emo disini ada ubur-ubur juga ada kerang-kerangnya gak napsu sih buat dimakannya yaudah checkpoint lagi disini terus di dalam tubuh si gurita ini tuh kayak ada gak tau ya ini serat-serat apa mungkin ini adalah tulang apa namanya urat-urat nadi mungkin ini kita bakal ada di bagian akhir nah bagian akhir seperti biasa tubuh itu pasti ada yang namanya pembuangan alias teatai nah kita tuh caranya harus kayak kita coba lagi disini nah bagus ini caranya harus loncat-loncat gini ya harus kayak gini lah pokoknya yes bagus sekali kita udah ada di luar di keluar dari si tubuh gurita itu ya keluar dari si tubuh gurita dan ngelewatin korban juga disini ngelewatin korban meninggal yang ada di kapal ini ini kapal pasti kapal bersejarah dengan mayat terbanyak di dalamnya ya kan wah ini harus ngelewatin ini nih coy ya mati gak enggak ya yeay berhasil terus kita terus bakal masuk ke kemana ya kemana nih wih ini buntu 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 coy oh ini nih kita naik ke atas sini ternyata yang tadi itu buntu coy naik naik ke puncak kapal naik naik ke puncak kapal nah disini nih kita ngeliat gimana caranya gitu kan oke caranya mungkin mungkin ya ini namanya juga permainan guys mungkin seperti ini caranya coba kita lihat dulu ya gak sih nah gini nih yurucut gak oh yuhu 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 kita harus pas banget turun disitu yes berhasil kita bersama teman-teman yang ada disini udah kumpul bareng disini kita lihat pemandangan sekitar kita berada di tengah-tengah laut lepas banget disini ini pemandangannya ya kosong melompong aja gitu ya air doang guys wow ini bener-bener sih sangat luas nah kita kalau kesana turun dari pelampung ini yaudah kita bisa mati dan tenggelam begitu saja jadi ya sudahlah karena mungkin akhir kita itu disini karena ini bener-bener gak bisa dijalanin guys jadi kita lihat-lihat aja beberapa hal yang bisa kita lihat di daerah sini ya kan bye-bye guys